Ini hari Jumat, dan menjelang akhir pekan, kamu pasti semangat. Apalagi kalau sorapan informasinya ditemenin narasi pagi. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Kemarin laporan dugaan pemerkosaan dicap hoax oleh Polres Lutemor. Terus, Jokowi memberi amnesti ke dosen Unciah, serta update dari perai hadiah Nobel bidang sastra. Oh iya, sekarang pasangan nikah siri udah bisa dibikinin kartu keluarga, serta kabar gembira dari dunia kesehatan, vaksin malaria udah ditemukan. Udah siap semuanya? Yuk, langsung kita simak selengkapnya. Beberapa hari lalu, Project Multatuli merilis reportase soal 3 orang anak yang diduga diperkosa ayahnya sendiri. Polisi justru menghentikan proses penyelidikan kasus tersebut. Berang. Sama. Begini laporannya. Seorang ibu tunggal bernama Samaran Lydia melaporkan pemerkosaan yang dialami ketiga anaknya yang masih berusia di bawah 10 tahun. Ia melaporkan kasus tersebut ke kepolisian Resor Lutemor, Sulawesi Selatan. Terduga pelaku adalah ayahnya sendiri, seorang aparatur sipil negara di kantor pemerintah daerah. Namun, setelah sang ibu melaporkan kasus tersebut, penyelidikannya justru disetok. Karopenmas Divisi Humas Polri, Rusdi Hartono, mengatakan kasus ini dianggap tidak memenuhi bukti yang cukup sehingga penyelidikannya dihentikan. Namun, ia menyebut keputusan tersebut belum final. Di sisi lain, Komnas Perempuan mengatakan bukti-bukti yang ada sebenarnya sudah cukup untuk melanjutkan proses penyelidikan. Gini, kalau belum cukup bukti, mungkin pertama sebenarnya ini ada keterangan korban. Anak-anak ya, tiga anak. Ini adalah korban yang mengalami langsung. Kemudian ada saksi, yaitu ibunya, mengetahui dan kemudian membawa anak ini ke puskesmas. Ada dokter puskesmas. Dokter puskesmas pasti memiliki reka medik. Itu menjadi petunjuk. Kemudian ada korban ini dirawat di rumah sakit. Umum inkosoro aku. Maka reka medik ya, yang ketika korban dirawat, itu adalah barang bukti. Korban juga sudah di visum, di puskesmas malili. Ini kan berarti sebenarnya sudah ada dua alat bukti. Yaitu keterangan saksi dan surat. Kalau mau tambah kuat, ya tinggal ditambah dengan selain visum fisik, ya reka medik. Bisa ditambah visum psikiaterikum. Bisa ditambah dengan meminta keterangan ahli. Hak anak. Nah, jadi kalau dalam kasus ini, dibandingkan dengan kasus yang lain, kasus ini cukup. Kasus ini menyita perhatian netizen. Berbagai lontaran kecaman datang memenuhi lini masa. Hingga kamis malam, tagar percuma lapor polisi masih menjadi trending topik di media sosial. Oke, bukti untuk melanjutkan penyelidikan sudah banyak. Viral juga sudah. Apakah benar kalau lapor polisi itu percuma? Salah satu jawabannya bisa dilihat dari tindak lanjut atas kasus ini. Presiden Jokowi setuju memberikan amnesti untuk dosen Universitas Syahkwala Bandai Aceh, Saiful Mahdi. Sebelumnya, ia dijebloskan ke penjara karena mengkritik kampus. Kabar ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud bilang Jokowi sudah merestui pemberian amnesti bagi Saiful Mahdi. Restu Jokowi sudah melalui dialog pemerintah dengan istri Saiful dan pengacara. Sebelumnya, pada Rabu 29 September lalu, Presiden Jokowi bersurat ke DPR untuk meminta pertimbangan amnesti bagi Saiful. Lalu, pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaymin Iskandar, Kamis, 7 Oktober 2021, pemberian amnesti disetujui. Sekilas tentang kasus Saiful Mahdi. Pada minggu 1 September 2019, Saiful mengirim pesan pada WhatsApp grup Unsyah kita. Ia menulis begini. Setelah itu, Saiful diadukan Dekan Fakultas Teknik Taufik Saidi ke Senat Universitas Syahkuala. Pada 18 Maret 2019, Saiful dipanggil oleh Komisi F Senat Universitas Syahkuala. Kemudian, pada Juli 2019, Saiful dilaporkan ke Polresta Banda Aceh. Berselang 2 bulan kemudian, Saiful ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE. Saiful akhirnya difonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah oleh Majelis Pengadilan Negeri Banda Aceh. Saiful mengajukan banding dan kasasi. Keduanya kandas. Hmm, Pak Saiful baru satu dari sekian banyak orang yang menerima ketidakadilan gegara OUITE. Yang lain nasibnya gimana nih? Kita update peraih hadiah Nobel lagi nih. 7 Oktober 2021 kemarin, novelist Tanzania, Abdul Razak Gurna, diumumkan menjadi peraih hadiah Nobel Sastra. Wow! Nobel Sastra itu dimenangkan Gurna atas penetrasi tanpa kompromi dan belas kasihnya terhadap efek kolonialisme dan nasib pengungsi. The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdul Razak Gurna, born in Zanzibar, aktif in England, for his own compromising and compassionous penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the Gulf between cultures and continents. Gurna yang kini berusia 73 tahun sudah mulai menulis sejak usia 10 tahun sebagai seorang pengungsi. Hingga kini, ia telah menulis 10 novel termasuk Paradise dan Desertion. Paradise yang terbit pada 1994 berlatar belakang kolonial Afrika Timur selama Perang Dunia Pertama dan masuk nominasi untuk Booker Prize for Fiction. Dalam wawancaranya dengan Adam Smith dari situs Nobel Prize, Gurna awalnya mengira kabar dirinya mendapat Nobel adalah prank. Gurna juga mengatakan sebagai penulis ada hal-hal yang bikin ia senang menulis. Wah, selamat ya Pak Gurna. Pas nih buat mengisi akhir pekan kamu. Yuk kita baca karya-karyanya. Ada kabar gembira nih dari dunia kesehatan. WHO resmi merekomendasikan vaksin malaria setelah 100 tahun lamanya. 100 tahun loh nunggunya. Ini merupakan momentum yang bersejarah. Vaksin malaria yang telah dinanti sejak lama ini menjadi terobosan dalam dunia sains, kesehatan anak, dan pengendalian malaria. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa vaksin ini bisa membantu menyelamatkan puluhan ribu nyawa anak-anak setiap tahunnya loh. Malaria memang menjadi penyebab utama penyakit dan kematian anak di Sub-Sahara Afrika. Taukah kamu, tiap tahun lebih dari 260 ribu anak-anak Afrika di bawah 5 tahun meninggal karena malaria. Hingga saat ini, vaksin tersebut sudah digunakan lebih dari 2,3 juta dosis di 3 negara Afrika, yakni Ghana, Kenya, dan Malawi. Vaksin malaria ini bahkan memiliki hasil yang baik selama digunakan di 3 negara tersebut. Ini benar-benar kabar yang layak dirayakan. Semoga vaksinnya bisa segera diproduksi dan disebarluaskan sehingga bisa membantu orang-orang di negara yang membutuhkan ya. Di Indonesia, pernikahan yang tak tercatat oleh negara sering terjadi. Kini, Kenan D'Agri menyatakan pasangan nikah siri bisa membuat kartu keluarga. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arifakrullah. Zudan menambahkan nantinya akan ada tanda khusus pada kakak pasangan nikah siri. Namun, ia mengklaim ini bukan melegitimasi nikah siri. Dukcapil hanya melakukan pencatatan saja. Ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi pasangan nikah siri. Seperti SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, Kebenaran Pasangan Suami Istri, dan Diketahui Minimal 2 Orang Saksi. Pakor Hukum Universitas 11 Maret, Agus Riwanto, mewanti-wanti kebijakan ini bisa bermasalah di kemudian hari. Menurut Agus, bisa-bisa akan marak nikah siri nantinya. Kebijakan ini pasti bakal menuai pro dan kontra. Tapi, ini nggak bikin kamu buru-buru nikah kan? Siapin aja dulu mentalnya. Dan yang paling penting, pasangannya udah ada belum? 5 informasi udah aku bawain buat kamu. Besok Senin, Narasi Pagi akan kembali hadir menemani sarapan informasi kamu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Matanacuah dan Narasi Newsroom. Oh iya, mumpung weekend nih, coba deh cek playfest.narasi.tv karena ada informasi seru soal Playfest-nya bakal hadir 30-31 Oktober 2021. Terus, buruan beli tiketnya sebelum kehabisan. Sehat selalu dan selamat berakhir pekan, kawan. Sampai jumpa! Saat abisik Kamibar Sampai jumpa! Terima kasih.